Intro Ahoy Horace, apa kabar Anda pemirsa? Seperti biasa selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Denam Bela, inilah Bingkai Sumatera. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang memiliki gangguan gerak akibat spastisitas, kemadirian adalah hal yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Karenanya, Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Medan menghadirkan metode hidroterapi yang menggunakan media air untuk melatih motorik para muridnya. Pemirsa berikut liputannya. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kemampuan untuk dapat mandiri merupakan hal yang sangat diperlukan bagi masa depan mereka. Maka sejak dini, ABK terutama yang mengalami gangguan gerak akibat spastisitas seperti selebral palsi, Down syndrome, dan attention deficit hyperactive disorder harus mendapatkan penanganan dan terapi khusus untuk memaksimalkan kemampuan gerak mereka. Di Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Medan, para siswanya mendapatkan pelatihan motorik, salah satunya dengan metode hidroterapi. Hidroterapi adalah metode perawatan dan penyembuhan dengan menggunakan media air. Hidroterapi dilakukan untuk mengobati berbagai kondisi yang menyebabkan kelemahan otot, nyeri, atau kelumpuhan yang membatasi gerak. Hidroterapi ini awalnya berdiri pada tahun 1998, cuma baru-baru ini direnovasi dan diresmikan pada tanggal 22 Juni 2019. Manfaat hidroterapi ini cukup banyak ya. Kita ketahui bahwa pertama untuk meningkatkan sirkulasi darah, kedua meningkatkan kekuatan otot, terus meningkatkan ruang gerak sendi dan fleksibilitas, kemudian untuk membentuk mobilisasi dan koordinasi, kemudian untuk mengurangi nyeri dan spasme, kemudian bisa juga untuk mengurangi pembemanan pada sendi. Metode hidroterapi yang diterapkan YPAC adalah pool terapi dan wheel terapi. Terapi dilakukan 1 hingga 2 kali dalam seminggu, dengan durasi 30 sampai 45 menit, tergantung kebutuhan dari masing-masing anak. Nabila Sari adalah seorang siswa yang mengalami selebral palsi sejak ia dilahirkan, dan saat ini sedang menjalani hidroterapi. Sejak mengikuti terapi ini, perkembangan gerak dan motorik Nabila menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dengan bantuan para pelatih yang profesi, terapi ini diharapkan dapat membantu anak-anak didik YPAC untuk memaksimalkan kemampuan gerak mereka. Ini merupakan bekal kemandirian bagi anak-anak istimewa YPAC di masa depan. Meski memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tidak menghalangi semangat Guntur Silelahi, dalam meraih mimpinya menjadi seorang guru. Selama 23 tahun, ia telah mengabdikan diri dengan mendidik anak-anak istimewa di Yayasan Pendidikan Tuna Netra atau YPENRA di Tanjung Murawa. Berikut liputan selengkapnya. Keterbatasan penglihatan tidak pernah menghalangi Guntur Silelahi Penyandang Tuna Netra dalam menjalani profesinya sebagai seorang guru. Guntur mengajar pelajaran agama Kristen Diapentra atau Yayasan Pendidikan Tuna Netra Tanjung Murawa, Sumatera Utara. Pria berusia 51 tahun ini mengalami kebutaan sejak kecil karena demam tinggi yang pernah dideritanya. Sejak kejadian itu, ia menempuh pendidikan diapentra sehingga berhasil menyandang sarjana jurusan pendidikan agama Kristen di tahun 2010 dan mengabdikan diri selama 23 tahun sebagai pengajar. Saat ini ia mengajar delapan kelas diapentra, dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Untuk memperkaya ilmu, ia rutin membaca buku dengan tulisan brel. Sementara dalam hal mengajar, Guntur kerap mengajar murid-muridnya untuk berdiskusi dengan menggambarkan secara langsung tentang suatu objek. Seperti mendeskripsikan laut, ia akan mengajak murid-muridnya ke pantai untuk merasakan laut dengan panca indera lain. Saya ingin berbagi ilmu sama anak-anak Tuna Netra dan saya senang kalau bertemu bersapa, bertikur-sapa dengan sesama anak-anak Tuna Netra. Artinya bisa langsung konek gitu, karena mungkin sudah sama-sama tahu gitu. Ia berharap, keterbatasannya ini bisa menjadi bentuk teladan bagi murid-muridnya untuk tidak mudah menyerah, meraih mimpi. Enak, mudah dimengerti. Saya ingin menjadi seperti Pasila Lahir, menjadi guru, meskipun saya punya keterbatasan, tapi saya yakin saya bisa mencapainya. Tak hanya menjadi pengajar, Guntur juga menjadi kepala keluarga bagi keluarga kecilnya. Menikah pada tahun 1997, kini mereka telah dikaruniai tiga orang anak. Sebagai seorang ayah, ia selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Pak Selelai itu suami saya sangat, dia bener-bener membimbing keluarga menjadi anak-anaknya supaya berhasil. Anak saya yang di nomor satu, John Roy, Silelai, sudah di Universitas Negeri Padang, dia sudah semester tujuh, UMP. Menurut Vika Skana, seorang publik figur asal India, disabilitas yang sesungguhnya adalah ketidakmampuan untuk melihat kemampuan. Itu berarti ketika seseorang tetap mampu mengenali diri dan potensi yang dimiliki, walau diliputi keterbatasan fisik, ia adalah manusia yang sempurna. Menjadi guru spiritual adalah jalan hidup yang dipilih oleh Didi Ananda Subada. Didi memberikan bantuan moril kepada masyarakat melalui yoga dan meditasi. Namun tidak hanya itu pemirsa, Didi juga mendidikasikan waktunya untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus di bawah pusat terapi Kindle School yang ia kelola. Berikut kisah inspiratif dari seorang Didi, sang guru spiritual. Kayaknya kehidupan ini sederhana. Jalani dengan sesederhana mungkin, dan menghargai dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, mensyukuri segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan I think that is the big realization in our life-nya, kehidupan kita. Yoga telah mengubah hidup Didi Ananda Subada, perempuan kelahiran Bali 31 Mei 1975. Pengalaman ini membuat Didi yakin untuk memilih jalan hidup sebagai guru spiritual. Di bawah naungan Yayasan Ananda Marga, sebuah pusat pelatihan yoga yang berpusat di India, Didi mendedikasikan seluruh waktunya untuk memberikan bantuan moril kepada masyarakat melalui yoga dan meditasi. Karena sejarahnya mungkin Didi orangnya yang tidak begitu sehat, baik secara fisik maupun mental, banyak kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri Didi, dan kemudian setelah mempraktekkan yoga itu, terjadi suatu transformasi di dalam diri Didi, dan Didi rasa, ini adalah cara yang cukup alami dan sangat-sangat holistik untuk membantu masyarakat. Karena kita melihat masyarakat itu banyak. So, kenapa saya tidak perdalami? Jadi ketika ada timbul pertanyaan untuk memperdalami, bagaimana saya harus memperdalami? Kemana jalannya kalau saya ingin belajar dan memperdalaminya tersebut? Setiap kali mengajarkan yoga dan meditasi, Didi selalu menyediakan waktu untuk berbagi pengetahuan seputar kesehatan dan filosofi kehidupan. Di mata murid-muridnya, sosok Didi tidak hanya dikenal sebagai guru spiritual, namun juga sebagai sahabat, seperti yang dirasakan oleh Eni Kuswati, yang telah mengenal Didi selama 4 tahun. Ada dua hal yang didiajarkan ke kami. Yang pertama itu adalah yang menarik sekali menurut saya, itu adalah satu, membantu orang lain, yang kedua, tidak menyakiti siapapun. Dan itu gampang untuk diomongin, tapi susah untuk dipraktekin. Itu dua hal dari saya yang very inspired dari seorang Didi. Dan bagaimana Didi mau layani kami selama di kelas, di luar kelas, bahkan kalau orang bilang beliau adalah guru spiritual. Tapi kadang bisa saya bilang sebagai seorang dokter. Di samping menjalankan tanggung jawab sebagai guru spiritual, Didi juga mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Tahun 2011, Didi mengelola Kindle School, sebuah pusat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Di sini, Didi membantu tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dengan metode yoga dan senam otak. Sekolah ini bermula dari kelas yoga untuk anak, yang Didi buat ketika pertama kali ditugaskan oleh Ananda Marga di Kota Medan. Sebenarnya banyak hal yang memotivasi Didi, dan boleh dibilang anak-anak ABK itu seperti guru-guru Didi. Karena saya benar-benar belajar banyak dari mereka. Kita bisa belajar banyak bagaimana mendengar mereka, kita bisa belajar banyak bagaimana kita memahami mereka seperti itu, dan bagaimana belajar untuk menempatkan diri kita di posisi mereka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Hidup menjadi berarti ketika kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Begitulah sang guru memaknai kehidupan ini. Didi berharap dapat merangkul masyarakat melalui yoga dan meditasi. Begitu juga harapannya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, agar ia dapat berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang memiliki kepedulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Yayasan perguruan Sultan Iskandar Muda adalah potret pendidikan yang multikultural di Kota Medan. Selama 31 tahun, sekolah ini mendidik para muridnya untuk saling mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan antara sesama. Dalam segmen sekitar kita kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana potret keberagaman di sekolah ini dalam membina kerukunan antarumat beragama. Berikut liputan selengkapnya khusus untuk Anda. Perbedaan itu adalah anugerah. Perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah. Ketika masuk ke Sultan Iskandar Muda yang sering dijuluki dengan Indonesia Mini, ya hawa keberagamannya sudah ada gitu. Berikut liputan selengkapnya khusus untuk menangkapnya khusus untuk menangkapnya. Perkenalkan, nama saya Serin Kosasi. Jadi aku sekolah di Sultan Iskandar Muda, itu dari TK sampai sekarang. Terus tahun ini tahun terakhir aku di SMA. Jadi kalau misalnya kamu membuang sampah sembarangan... Sekarang aku kelas 12, 12 IPS 3 tepatnya. Kemudian aku beragama Buddha. Lalu saya nih, aku pengen ngenalin salah satu teman aku namanya Christophora. Panjangnya Christophora Sanika Pradita Ginting. Dia itu memeluk agama Kristen Katolik dan dia bersuku Karo. Jadi selain Christophora, ada juga teman aku namanya Jenny. Jenny itu dia beragama Kristen Protestan. Dia itu suku Batak, Batak Toba. Kemudian ada Suita. Suita ini agama Hindu, suku Tamil. Kemudian ada Arya. Arya ini seorang Muslim yang sukunya Banjar. Tidak ada? Oke. Silahkan kamu buka bukunya saja. Buka bersamaan dalam kebinakaan. Ya, kalau misalnya dibilang latar belakang kami beda. Bahkan dari tempat asal pun beda gitu ya kan. Tapi, ini enggak tahu ya. Mungkin ketika masuk ke Sultan Iskandar Muda, yang sering dijuluki dengan Indonesia Mini, ya hawa keberagamannya udah ada gitu. Bahkan kayak untuk di ruang lingkup yang sangat kecil, contoh kelas gitu. Jadi, seperti di kelas, bahkan kami duduk saja udah berdampingan gitu. Jadi, sebenarnya keuntungan dari berteman dengan mereka, selain menjadi teman dalam tanda kutip, kita juga bisa saling bertukar budaya. Juga bisa tahu bagaimana tata cara mereka beribadah gitu sih. Jadi, itu kayak nilai plus ketika berteman dengan teman-teman yang sangat-sangat beragam. Selamat siang. Siang, Pak. Ini lagi ngapain ini? Lagi bahas soal UTS. Diskusi soal UTS kami, Pak. Soal UTS. Jadi, sekolah kita ini terkenal dengan sekolah multi-culture yang mendukung keberagaman, bukan keseragaman. Yaitu terdiri dari suku, agama, ras, dan tingkat sosial ekonominya. Semua bisa bersekolah di sini tanpa membedakan-bedakan tersebut. Jadi, sebagai filosofi sekolah tadi, anak-anak saya bawa melihat namanya pohon bisbul. Bisbul itu kalau di daerah kita disebut dengan pohon mentega. Di mana pohon bisbul tersebut, kalau ditanam berjauhan antara jantan dan betina, itu tidak akan berbuah. Tetapi kalau ditanam berdekatan antara jantan dan betina, maka menghasilkan buah. Itu mengajarkan kepada kita bahwa memang manusia itu harus hidup berdampingan. Kalau dari ayat Al-Quran sendiri itu ada di Al-Hujurat ayat 13, itu disebutin kalau manusia itu diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang fungsinya itu diciptakan untuk mengenal satu sama lain dan tidak untuk merasa lebih tinggi. Kalau dari agama Hindu sendiri, saya yakin semua agama pun menerapkan itu untuk saling menghormati satu sama lain, menghargai agama lain. Jadi saya adalah pemeluk agama Kristen, jadi saya diajarkan agar mengasihi dari perbedaan dari suku, budaya maupun agama. Seperti yang diajarkan di dalam Al-Kitab di Galatia 5, ayat 14, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari dasarnya saja ada empat ajaran yang mulia, itu namanya Brahma Wihara. itu terdiri dari empat unsur, Meta Cinta Kasih, Karuna Welas Asih, kemudian ada Mudita, saling merasakan kebahagiaan orang lain, kesedihan orang lain, dan UPK kesimbangan. Nah, kenapa kita ada katakanlah berbagai tempat ibadah yang berada di sini? Bahwa sesungguhnya Pancasila itu adalah menghargai setiap manusia Indonesia untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya. Dan di sekolah ini kita ingin sampaikan kepada anak, inilah implementasi daripada Pancasila. Inilah bentuk wujud yang akan Anda hadapi. Misalnya, anak sudah terbiasa melihat masjid, anak sudah terbiasa melihat wihara, melihat pura, melihat gereja. Nah, kenapa penting? Penting sekali. Bagi non-muslim melihat masjid dan kemudian anak-anak ini bisa mengambil air wuduk, yang artinya mereka belajar dari itu. Kalau mereka sudah ambil air wuduk, tidak boleh dong dipegangin tangannya. Jadi, pengertian-pengertian yang seperti ini, ini tertanam sejak kecil. Nah, menurut saya, kalau anak-anak dibentuk sejak dini, melihat perbedaan itu adalah satu hal yang wajal dan merupakan anugerah yang maha kuasa dan kemudian kita sampaikan lagi tentang Pancasila tersebut, maka anak ini akan tumbuh menjadi Indonesia, orang Indonesia yang utuh, yang cinta tanah air, dan cinta terhadap Republik Indonesia yang kita cintai. Pertama sekolah itu biasanya kami, saya, Serin, Swita, Jenny, Arya, itu ngumpul, Kak, nongkrong di rumah Serin. Biasanya kami beli jajan, terus sambil belajar, jadi kami belajar bareng. Kan ada yang ngerti, ada yang kurang ngerti, jadi kami yang nggak ngerti diajarin sama seseorang atau sama teman-teman yang lain. Gitu. Toleransi itu kalau bisa, jangan dipelajari, tapi itu adalah lahir riah yang memang sebagai manusia itu, kewajiban asasi manusia itu adalah toleransi. Ingin hidup lebih baik, ingin hidup lebih baik, lebih sejahtera, bahagia, mari kita jalankan semangat toleransi antar kita semuanya. Saya suku Tamil, agama Hindu. Saya suku Tionghoa, saya agama Buddha. Saya suku Batak Toba, saya agama Kristen Protestan. Saya suku Karo, saya agama Katolik. Saya suku Banjar, agama Islam. Kisah Indonesia! Sekian program Bengkai Sumatra. Saya Agnesin Ambilopamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.